aku tadi ke pasar panas-panas pengen bikin kolak waluh diminum seger-seger gitu bayangin lalu aku beli waluh 2 potong 1 potong 4000 dan ini saya akan berbagi cara saya bikin kolak waluh atau disebut labu kuning atau yellow pumpkin ini saya akan bagi resep ya teman-teman saya pakai fiber cream pertama saya cuci-cuci dulu setelah saya cuci-cuci baru akan saya kupas kulitnya tuh saya lagi makan tuh tadi kemudian saya akan bagi resepnya di belakang ini akan bagi resep waluh atau labu kuning saya cuci dengan air yang mengalir saya kupas kulitnya ini labu kuning sudah saya kupas ini sudah saya kupas kulitnya setelah itu saya potong-potong potong-potong sesuai selera sahaja nah ini sudah selesai potong saya masukin di panci karena pancinya terkecilan akan saya ganti ini setelah saya potong saya masukin air ini saya mau saya ambil separuh saja ya kelapa merah ini saya tambahkan separuh saja ya karena besar kemudian gula merah saya potong-potong saya masukin gula merah dimasukkan menyalakan api karena tadi pancinya kekecilan kalau suka garam ditambah garam aku saya tambah garam setengah sedikit saja setengah sendok teh itu tidak ada ini saya tambah karena gula merahnya itu juga sudah ada rasa saya adukkan nanti kalau sudah empuk mendidih setelah saya tambah susu fiber ini susu fibernya ini susu fiber krim tunggu kalau sudah empuk mendidih ini taruh belakangnya saja saya masukkan dulu saya sisihkan karena nanti belakangan daun pandannya saya simpanan ini sudah agak kering ya tapi masih terasa wangi tapi masih bagus masih wangi saya sudah menyerahkan api ya sudah empuk ya tunggu mendidih dan ini sudah mendidih jadi ini saya mau masuk ini susu fiber krim baru siapkan fiber krimnya saya tambahkan 3 sendok 1 2 2 2 susunya 3 sendok saja 3 aduk-aduk ini pengganti santan nih susu fiber krim jadi kita tidak usah pakai santan kemudian kita rasain diaduk sampai rata dan saya rasakan enak seger ini kalau panas-panas ditaruh kulkas ditanggung dingin-dingin lebih seger saya aduk-aduk lagi saya rasa sudah matang dan setelah itu saya matikan api pangkin siap diangkat kemudian siap dimakan dirasakan saya ambil di mangkuk diangkuk